bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama perkenalkan nama saya Andika Sose dari kelas S510 dengan NIM 2020-21-05-025 pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai akses spesifier jadi pada dasarnya akses spesifier yaitu penentu atau akses privat yang bisa digunakan pada kelas untuk memproteksi anggota-anggota tertentu pada kelas agar tidak dapat diakses di luar kelas itu secara langsung ada tiga kategorinya yaitu ada public, ada private, dan ada protect jadi pada kali ini saya sudah memiliki sebuah studi kasus dimana yang pertama yaitu nama kelasnya ini yaitu basis kemudian yang kedua ini jadi dia di protect jadi dia terprotek jadi pemberian akses khusus kepada data dalam kelas sehingga dapat diakses oleh turunannya yang dideklarasikan di dalamnya kemudian yang ini yang tiga dan empat yaitu objek dari kelas yang di protect dimana alpha dan bravo menggunakan integer kemudian yang nomor 5 yaitu deklarasinya bahwa hak aksesnya adalah publik kemudian yang ke enam yaitu info yaitu sebagai info ataupun info dari basis kemudian yang ketujuh ya ataupun yang ini yaitu sebagai perintah memasukkan ataupun untuk menampilkan script dalam bentuk hasil eksekusinya kemudian yang ke delapan yang ini yaitu fungsinya untuk mendeklarisasikan kelas turunan yang dapat mengakses basis kemudian yang ke sembilan yaitu deklarasinya bahwa hak aksesnya dapat diakses secara umum karena dia sifatnya publik kemudian yang ke sepuluh yang ini yaitu input untuk inisialisasi kemudian yang ke sebelas ini yaitu bentuk inisialisasi untuk kelas ini kemudian yang dua belasnya ini yaitu info dari turunan yang merupakan turunan dari basis kemudian yang tiga belasnya ya yang tiga belas ini sebagai perintah untuk memasukkan atau untuk menampilkan script dalam bentuk hasil eksekusinya kemudian empat belas yaitu atau yang ini ya empat belas ini sebagai fungsi utama program nanti kemudian yang lima belas ataupun oh salah ya langsung enam belas ataupun yang enam belas ini yang enam belas ini yaitu untuk memanggil ya untuk memanggil fungsi yang telah kita deklarisasikan sebelumnya kemudian yang tujuh belas dan lapan belas ini ya tujuh belas dan lapan belas ini merupakan input dari program yang akan ditampilkan sebagai hasilnya nanti atau sebagai hasil dari eksekusi ya dan script nomor 17 ini ya yang 17 ini merupakan fungsi inisialisasi dari dari ini ya dari void inisialisasi atau ini ya dari ini mungkin kesimpulannya yaitu ataupun saya jalankan dulu ya saya coba run oke jadi yang tampil itu yaitu alpha sama dengan 2 dan bravo sama dengan 5 ya jadi kesimpulannya yaitu protect ini berfungsi untuk melindungi data yang ada di dalamnya sehingga di dalamnya hanya dapat diakses secara khusus ya itu yang mengenai akses pasifir ya yaitu tadi yang tiga ada tiga macam yaitu public kemudian ada protect kemudian ada private ya dimana public berarti siapapun ataupun ini tadi ya sebagai public berarti siapapun dapat mengakses member ini ya baik itu kode yang ada di dalam kelas itu sendiri ataupun yang berada di luar kelas ya dapat diakses oleh yang berbeda kemudian jika dia sifatnya privat berarti hanya dapat digunakan oleh internal member atau dari kelas tersebut tidak dapat dilihat dari kelas yang lain kodenya juga begitu ya jika dia sifatnya protect ya jika dia sifatnya protect berarti dapat diakses oleh kelas itu sendiri juga dapat diakses oleh member kelas turunannya dapat diakses juga oleh member dari kelas lain yang berada dalam satu kesatuan yang sama mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini kurang dan lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati